Bisa kenapa tidak di Saudi berapa tahun 4 tahun 3 bulan tahun berapa pulang dari Saudi 2010 berarti udah lama lah bahasa Arab masih inget nggak bahasa Arab masih inget enggak masih ente ente masih inget bahasa Arab ente majenun ente majenun oke 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 Mbak sampai niat banget ke Hongkong kenapa kenapa kok sampai ingin ke Hongkong hidupnya kok susah amat ombak bikin anak nggak susah loh nyesel nyesel kenapa 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 cari duit susah di Endo iya susah banget ya Allah ya Allah ya Allah jauh sambat kalau balik lagi ke Arab katanya itu ilegal karena ya kan saya jadi takut oh oke sebentar waktu pulang dari Arab tahun 2010 itu sampaian ada masih ada paswar lama ya ini kan gini ceritanya ya kan saya tuh mau ke Hongkong pulang ke dari Saudi tuh udah masuk PT mau ke Hongkong cuman pengennya bilang ya boleh lah udah tiga bulan saya di PT udah bulan itu nggak ada nggak ada apa kan saya nggak lewat sponsor lewatnya sendiri masuk sendiri gitu waktu itu kan bayar waktu itu kan bayar nggak seperti sekarang kan sekarang potong gaji gitu kan waktu itu bayar saya kan tahun berapa samband bayar ya tahun 2010 bayar oke siap terus terus abis itu saya tuh nggak diproses nggak di apa katanya kamu tuh harusnya balik lagi ke Saudi soalnya kamu tuh nggak bisa bahasakan tonis kan saya bilang kan ke PT masalah bahasa saya juga bodoh bodoh sekali saya di Indonesia tapi kalau udah nyampe sana ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa gitu terus abis itu balik aja ke sana kata PT balik lagi aja ke Arab kalau tuh Hongkong mah nggak bisa bahasa kamu tuh nggak bisa untuk ya ya dari itu dari tiga bulan ya Allah sia-sia abis itu saya tuh menikah aja lah kak kan masih gajah waktu itu ya menikah sekarang udah punya anak dua ya alhamdulillah udah punya rumah sih gitu ya cuma sekarang di indah tuh ya Allah mbak terus ada lagi orang PT kalau nelfon saya mbak katanya kesini lagi ke PT ya mau ada apa tanya kamu mau nggak kerja pengonggong ya pengonggong kan saya udah proses disana tapi kamu harus ikut sama orang Indonesia disananya gitu kan waktu itu gajinya 3.500 dolar ya kamu dapat gajinya 2.500 ikut orang Indonesia saya proses kan saya juga takut kalau kayak gitu mbak 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 kalau masuk PT jangan asal PT mbak cari PT yang ada kerjasama-sama kita begitu Oh iya ini juga ada bukan jangan sampai masuk PT nya harus lewat kita yang nyariin masuk PT sini mbak kayak gitu jangan asal masuk PT karena semua PT itu belum tentu ada kerjasama-sama kita yang dari Hongkong begitu jadi sekarang proses awal sampai kan sambil sambil menyiapkan data sampai foto setengah badan ya setengah badan yang enggak pakai jilba bisa karena di Hongkong itu kan mayoritas bukan muslim bukan Arab kayak gitu ya Jadi kalau bisa foto setengah badan yang enggak pakai jilbab terus no makeup habis itu kalau rambutnya panjang ya dikucrit kayak gitu terus pakai kemeja sampai datang ke tempat tukang foto sama foto setengah badan sedengkul kayak gitu ya nanti tak kasih contoh kayak gitu terus habis itu sedengkul ya ya nanti tak kasih contoh terus nanti sampean pelan-pelan bikin percakapan bahasa Inggris my name is Sopo kayak gitu ya I'm now umurnya berapa kayak gitu ya terus I have experience before in Saudi Arabia berapa tahun kayak gitu ya I'm already married and I have two kids now I won't work in Hong Kong kayak gitu ya kayak gitu jadi sampean bikin simple percakapan sampean video kirim ke saya nanti kalau sampean sudah dapat majikan yang mau yang oke kayak gitu baru nanti sampean saya sarankan untuk masuk PT yang ada di daerah Bekasi kan deket dengan Indra Mayu tuh begitu gitu jadi proses awal seperti itu ya sampai siapkan foto habis itu bikin percakapan perkenalan bahasa Inggris kayak gitu ya jadi ya Bismillah aja niat engso niatnya kerja jadi ya mudah-mudahan diberi kelancaran selain usaha akan sampean harus doa atau mbak kayak gitu ya Mbak Yuli maaf ya menganggung waktunya nggak papa gimana Oh ya ya udah sudah pahamkan ya ya sudah maaf ya menganggung waktunya nggak papa nggak papa apalagi yang perlu ditanyakan apa yang kurang jelas Udahlah segitu aja ya Insya Allah nanti udah beres mah nanti saya kasih kabar lagi ya siap oke itu lama ya oke makanya sambil nunggu kartu BPJS sampean siapkan itu juga ya foto sama video ya lho anaknya umur piro mbak wis pinter video Oh kelas lima oke 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 ya wes oke siapin video ya nanti kirim aja ke saya tak review kalau oke saya bilang oke kalau bikin lagi bikin lagi gitu oke siap komunikasi Hai Miss Hamil Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Hai good morning selamat pagi semuanya Kali ini kita lagi berusaha untuk callback ya telepon balik Karena beberapa hari saya sibuk sekali Nah ini ex-arab Fajarnya masih meneng Masih cantik Bagaimana dengan yang di Hongkong Teman-teman kira-kira Apakah masih semangat Karena sekarang Cari duit susah Kata mbaknya ya Yang di Indonesia Cari duit susah Jadi Mau gak mau mbaknya ex-arab pun Juga nekat ingin kerja ke Hongkong Yoi kayau Karena masih muda sih mudah-mudahan mbaknya ini Masih bisa untuk cari Majikan Ex-arab tahes Cuma bahasa Keluannya di bahasa sedikit Susah untuk memahami bahasa Tapi kalau masalah pekerjaan ex-arab Mbaknya number one Pokoknya tidak diragukan lagi Banyak mbak Malikah Ex-arab gak bisa ngomong Umurnya sekat Tapi majikannya terkewer-kewer Daling Dua kontrak ya? Ya dua kontrak terakhir Karena majikannya sudah Anaknya segede kan Jadi kan gak perlu Jadi ini anaknya malah yang jelas Anaknya yang bimong Yang umur limang tahun Saya itu segede Ikut yang pelan-pelan ngomong sama si Mbak Malikah Kalau masikannya Sangkat tangan gedek-gedek Pakai bahasa tubuh Ngomongnya pakai bahasa tubuh Anaknya diramut Genah tapi Iya Oke teman-teman Bagi siapapun teman-teman Yang mau proses ke Hongkong Siapkan aja persyaratannya ya Yaitu KKKTP Ada Bagi yang belum pernah Pengalaman kerja ke Hongkong Jadi Siapkan paspor Kalau ada Yang sudah pernah Eks kerja ke luar negeri Kalau gak ada ya Skip Kayak gitu Terus SKTK Dan kartu BBJS Itu adalah persyaratan awal Kalau kita mau Proses kerja ke Hongkong Kayak gitu Jadi Terus ke Hongkong sekarang Ya Lumayan agak ribet Kalau dibilang ribet Kalau dibilang mudah Ya mudah Kayak gitu Tergantung manusianya Tergantung kitanya Yang menjalaninya Yang penting kita bisa Menikmatinya Pasti mudah Kayak gitu Makanya Kalau yang sudah di Hongkong Majikan cerewet Majikan Majikan cerewet Majikan pelit Ikuis Gak usah dilebuk No ati Gawi Kuping Budek Moto Picek Yang penting Gajian Tiap bulan Biar begitu dah link Kita sambil live dah link Banyak yang menonton Tuh lihat Ada mbak Ririn A Good morning Selamat pagi Ada mbak Susili Cousan Cousan Monggo sarapan Ini sarapannya Nah ini Menu yang tidak pernah membosankan Sarapan ibu juku adalah Tanta Ya Tanta Dan Hot cikulik Nah ini hot cikulik Pikiran sendiri ya Hot cikuliknya Jangan ngomongin Nanti rumahnya penuh makanan Iya Pecinta Tanta sih Bojok Kalau aku sih Enggak Kalau habis itu Ada mbak gadis desa Yunlong Oke Katanya mbak gadis desa Mau telepon saya Iseng-iseng Kenapa? Gak enak susunya Gak enak Entah enak juga Rampok dipokna Kurang gitu Iya Oke Tinggal nambah tuh Masih ada Leki ke lekena Gak tak kasih gula kok Terus habis itu Ada mbak Pretty Lady Pelanggan setia mudaling Mbak Pretty Lady Pretty Lady Yes Selamat pagi ya Selamat pagi semuanya Pelanggan Teman yang sudah komen Di channel youtube saya Mudah-mudahan Teman-teman Sehat selalu I love you full I love you full Sehat selalu Rezeki lancar Terus Semakin berkah barokah Semakin gendut Isi rekeningnya Kayak gitu Bukan badannya ya Bukan Isi rekeningnya Makin gendut Melakan Kayak kita Gimana Penyakit Ada mbak Wong Jawa di Australia Wow Good morning Om ini Mau kesini Katanya Kapan Om ini Mau kesini Kayaknya Di Australia Ada tanta enggak Kalau di Hongkong Paling terkenal Ini adalah Tanta Mas Wong Jowo Di Australia Om Panggil Panggilnya Om Aku mas aja lah Biar lebih mudah Biar awet mudah Mas Wong Jowo di Australia Kita Wong Dia mau kesini loh Bu yang sama istrinya Kapan Tanyain Jadi ya tanggal berapa Om Yudi nih Insya Allah Tanggal 20 Juli Main ke Hongkong Semoga bisa Chat Op Pasti bisa Tolong pak ya Untuk Mas Jirene Mas Jirene Om Om Yudi Mas aja Untuk Mas Yudi Silahkan Chat WA Di nomor WA Bu Juku ya Mudah-mudahan Kita bisa Ketemu Di Hongkong Terus kita nanti Kita ajak konten Kita ajak konten Kita ajak konten 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 Oke 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 Dari Australia Melbourne Yui Keren lah Keren Keren Om Yudi Om Yudi Nanti pokoknya kita tunggu Tanggal berapa tadi 20 Juli Kita bunderi Hari ini End of June Kita bunderi ya Om Yudi Kita bunderi 7 Juli 20 Juli Oh iya Belumnya Iya 20 Bener 20 Juli 20 Juli Om Yudi Om Yudi 20 Juli Dibunderin Menjenguk Darling Ada pertanyaan Dari Mbak Dian Dwi Bahasa kantonisnya Menjenguk apa Tengok mbak Dianazumi Kin ha Kin ha Kin itu Nengok Kin ha Melihat sesuatu Atau menjenguk sesuatu Atau Menengok apapun Itu namanya Kin ha Kin ha bang yao Tam bang yao Sama aja Tam itu Sama aja Kayak Menengok juga bisa Menjenguk Kin ha Ngok kin ha lea Ngok kin Ngodham ha lea Kayak gitu Juga bisa ya Untuk Mbak Dian Dwi Eh jadi belajar Bahasa kantonis ini Terus Apalagi ini Ada seputar Pertanyaan Teman-teman Yang kepengen ke Hongkong Shadu sekali Hongkong Apalagi Singonya Singonya Meraung-raung Meraung Nah ini ya End of June Jadi Bentar lagi Tanggal 1 Tanggal 1 Gajian Siapa yang gajian Tanggal 1 Kok Siapa Arak-arak kan Tahar bulan Tanggal 1 Gajian Tanggal 1 Gajian Sing sangku No RS Aku 8 tahun Nggak bisa bahasa Waduh Waduh Mbak Dian Dwi Penting lancar Gajian Mbak Moga-moga Mbaknya yang tadi Yang telepon X X Arab Mudah-mudahan Juga sama Nggak pakai bahasa Penting-penting banget Yang penting Isoker Jowis Mudah-mudahan Dapat majikan Kayak sampean Mbak Dian Dwi Sampai betah 8 tahun Karena Pokoknya Di rumah sakit Nengok Mungkin karena Majikannya Kayak pelik Kayak ya Jadi nggak perlu Ngomong Penting Yang penting Dicewok Yang penting Dicewok Dicek Wismari Gajian Lancar Nggak gila Mbak Dian Dwi Sampai Kalau orang Hongkong Kan gila Iya Kalau orang Indonesia Nggak gila Demi Demi Gajian Kalau orang Ngewok Pujunnya Pujunnya Nggak untuk gaji Untuk pahala Iya Untuk pahala Kalau pemilih gaji Apa pahala Atau jenis Atau jenis Atau jenis Atau jenis Tengok Tengok Pilih gaji Apa pahala Atau jenis Aku Serakah 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 Ini tidak apa Halal Serakah Ini Ini Harus Dibuat mudah Aja Ojo Dik Gawisoro Urib kita Sudah susah Capek Capek Sudah nyampe Jauh-jauh Dari Hongkong Jadi jangan Dibikin Soro Teman-teman Semuanya Terus yang kerja Yang lagi Adaptasi Amin Mudah-mudahan Dapat majikan Yang baik Amin Cocok Gak usah Gak usah Guntah ganti Majikan Guntah ganti Majikan Aku nyandang Agent Nyandang Agent Terus Pokoknya Nyaman Nyambut Gaji Lancar Terus Ditoto Keuangannya Biar Tidak Gali Lubang Tutup Lubang Supaya Bisa Menata Masa Depan Oh Targetku 6 tahun Di Hongkong Oh Aku harus bisa Buat ini Untuk ini Sisanya Buat ini Kayak gitu ya Benka Nyampe Lama-lama Pes Gitu aja ya Temen-temen Closingnya Darling How are you Closingnya Bagaimana Darling Dan closing Jadi Buat kalian Semuanya Semoga Selalu Sehat Amin Dan Dapat Majikan Yang baik Amin Disu Coba Jabu Tayasu Supaya Majikannya Lulut Semua kalian Didone Bang Anak Kau pergi Tahu Darling Ngedi 台 Okay Peace Peace Dan selalu Ya Keep stay tune My youtube channel And сожалению Bye 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 Terima kasih telah menonton!